Pemirsa, ada tiga tuntutan yang disampaikan oleh Ojek Online. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 47 Ayat 3. Pengemudi Ojek Online merasa kesulitan karena saat ini sepeda motor tidak masuk dalam kategori kendaraan ubum. Tuntutan selanjutnya adalah memastikan posisi kemitraan dalam RUU Ketenagakerjaan. Hubungan antara perusahaan penyediaan layanan aplikasi dan pengemudi masih sebatas mitra kerja, bukan karyawan. Tuntutan yang ketiga, tarif per kilometer dinaikkan. Tarif yang ditetapkan saat ini rata-rata di bawah Rp2.000 per kilometer. Tarif ini dinilai memberatkan driver, bahkan dinilai terus berkurang seiring sengitnya persaingan bisnis antar operator. Idealnya driver meminta tarif dinaikkan menjadi Rp4.000 per kilometer. Terima kasih telah menonton!